Pemirsa Bawaslu masih mendalami penghentian tayangan iklan Anis Baswedan di videotron Jakarta dan Bekasi. Namun timnas Andis apatis penghentian iklan hasil patungan pendukung Anis itu akan terselesaikan. Belum juga tayang sesuai yang dijadwalkan videotron iklan Capres nomor 1 Anis Baswedan ini keburu dihentikan di Jakarta dan Bekasi. Perimburan aktif 98 atau PA98 telah melaporkan dugaan pencekalan videotron kampanye calon presiden nomor 1 Anis Baswedan ke Bawaslu pada kamis siang. Tapi Bawaslu mengaku masih mendalami kasus dugaan pencekalan videotron iklan Capres Anis. Dan memaksa mendorong Bawaslu untuk mengakukan investigasi serta Bawaslu harus membuka apapun yang didapat dari investigasi itu. Ini harus berkaitan dengan pihak ketiga, berkaitan dengan Pemda. Berarti belum ada follow-up? Belum, belum harus ada laporan. Kami melakukan koordinasi dengan sahabat PPP, Pemda DKI misalnya. Bekasi juga kan, kemarin Bekasi sama videotron ya. Bekasi sama DKI Jakarta. Inilah tampilan videotron yang berada di gedung Graham Andi di Jakarta pada 16 Januari 2024. Tanpa iklan dan tanpa ada nomor kontak perusahaan jasa periklanan yang biasanya tampil di sana. Pemda DKI mengatakan penurunan videotron iklan Capres nomor urus satu Anis Baswedan bukan tanggung jawab pemerintah daerah, melainkan pihak swasta. Sementara salah satu vendor iklan luar ruang mengatakan videotron iklan Anis Baswedan di Graham Andi di bukan melalui perusahaan mereka. Menurutnya di lokasi ini ada sejumlah perusahaan iklan yang bekerja sama. Timnas Anis Mohiwin Apatis permasalahan ini akan terselesaikan. Alhamdulillah kita selalu menanggapinya dengan senyum, dengan tegar, dan kita jalan terus. Dan ternyata teman-teman K-popers itu juga yang disebut dengan humanis itu membuat lagi di Gorontalo, di Surabaya, juga di Medan. Saya tidak percaya apabila ada kasus terhadap Anis yang merugikan Anis bahwa itu akan diselesaikan. Lantas apa proyek videotron dari para humanis ini terhenti setelah videotron promosi Anis tidak lanjut tayang di Bekasi dan Jakarta? Ternyata tidak. Buktinya hari Rabu 17 Januari 2024 videotron untuk mendukung Anis Baswedan terpasang di Surabaya. Tayangnya videotron Anis ini juga di-share oleh akun X Anis Bubble. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV X10 Sekarang Jelajah Cara Baru Mendapatkan Informasi Jelajah Cara Baru Bur枝 Jelajah Cari Baru Jelajahin Jelajah Cari Baru Jelajah